Sebelum saya turun ke panggung wedding beberapa tahun yang lalu jangan menjadi seorang MC dalam artian dia menjadi tokoh sendral di panggung pernikahan tidak boleh tapi justru itu yang dilakukan oleh teman-teman kalau teman-teman lebih mengenal saya sebagai seorang MC dating saya perlu saya selalu mengatakan begini waktu Toksobi Radio saya katakan saya selalu bilang jangan menjadi seorang MC dalam artian dia menjadi tokoh sendral di panggung pernikahan tidak boleh tapi justru itu yang dilakukan oleh teman-teman jadi tokoh sendralnya disana bicara pernikahan tokoh sendralnya adalah pengantin sendiri di luar pengantin kedua orang tua dan kedua orang tua siapa MC disana? dia hanya sebagai seorang pemandu acara jadi dia itu sebagai hanya bagian terkecil betul sukses di luar acara ada di seorang MC kata orang betul juga cuman kita harus bisa memposisikan jadi pengantin sentris lah kalau mau di bilang jangan menjadi MC sentris yang saya mau bilang begini kalau MC sentris kasusnya selama ini adalah teman-teman kita pak kami mau nikah tanggal sekian bapak MC-nya boleh kapan? tanggal sekian? dimana? sudah tidak ada pertemuan seperti yang saya bilang lalu dia hadir pas hari-hari MC sentris itu pasti terjadi disana karena tidak ada persiapan maka semua dikendalikan dari dia ada kasus begini ketika dia turun MC dia suruh pengantin menyanyi padahal pengantin ini tidak bisa menyanyi karena rumusannya master of ceremony dia yang menjadi master terpaksa diikuti harus dilaksanakan akhirnya pengantin ini menyanyi dengan ya dengan terpaksa kadang malu betul meramaikan suasana karena orang tepuk tangan tetapi coba tanya hati kecilnya pengantin pasti dia malu dan saya bukan tipe seperti itu kenapa harus tanya pengantin sebelum makanya tadi waktu teknikal miting bisa menyanyi bisa bicara kalau pengantin bilang kami tidak bisa menyanyi dan tolong jangan suruh kami saya harus ikut karena toko sentralnya disana adalah yang membayar kita adalah pengantin jangan sampai kita mengecewakan dan bikin malu lagi orang yang memiliki kita duit jadi itu menurut saya emisi sentris itu itu yang seringkali dilakukan jadi menurut saya stop sudah hal-hal seperti itu jadi toko sentral di dalam itu adalah pengantin sendiri kita ikuti malunya pengantin jadi gitu kemauan itu untuk mengikuti kemauan bukan ikut kemauan sesuai dengan kemauan mereka kemauan mereka bukan kemauan kita kemudian yang kedua ketawa bagi saya saya bukan satu-satunya mengukur seorang emisi itu berhasil jadi menurut saya keliru besar kalau semua orang ketawa yang saya mau bilang bahwa ketawa itu kenapa bukan satu-satunya karena teman-teman seorang emisi itu bagaimana untuk bisa mengakomodir semua kemauan keinginan dari teman-teman ada yang menginginkan emisi bukan soal dia mampu membawakan cerita lucu tetapi ada orang yang merasa senang ketika seorang emisi mampu menghadirkan dia ke seusana yang menurut dia tidak dia duga bisa menghadirkan seusana seperti itu bisa menangis ya bisa karena orang berpikir seperti itu jadi menurut saya tertawa itu bukan satu-satunya untuk mengukur kemauan seorang emisi jadi kemauan seorang emisi menurut saya sederhana saja ketika kita dapat tawaran setelah kita berhasil di satu tempat menurut saya itu takarannya karena takaran-takaran yang lain itu tertawa orang sedih orang senang dan lain sebagainya susah untuk kita ukur secara kesat mata tetapi yang paling nampak suksesan kita itu adalah ya ketika kebanjiran terima kasih Pak Venso kita bisa menjadi apa dan siapa saja selagi itu baik dan dapat membangun dengan resep ada kemauan ada kemampuan dan terus berproses sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pak Venso dalam mengembangkan potensinya sebagai MC dan dalam MC Nika toko sentralnya adalah pengantin dan MC sebagai pemandu untuk memeriahkan acara sesuai dengan konsep dan keinginan pengantin hal lain juga bahwa MC harus mampu menyatukan diri dengan kedua keluarga besar sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Venso terima kasih Pak Venso mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan sebagai closing statement jadi ini yang untuk pertama ini untuk adik-adik untuk suka mula muda ataupun yang masih remaja yang mungkin besok-besok atau punya cita-cita menjadi sama seperti saya prinsipnya adalah saya selalu mengatakan masa depan itu adalah sekarang jadi jika ingin masa depanmu baik berbuat baik dari sekarang jadi mustahil kita menginginkan sesuatu yang baik di masa depan kalau sekarang kita buat tidak baik pasti menurut saya ya ada yang bilang lain kehendak Tuhan itu mungkin berkasus tapi umumnya kalau ingin masa depan baik kita buat baik dari sekarang mustahil masa depan itu ya pasti baik kemudian yang terakhir saya selalu mengatakan jangan takut mencoba karena mencoba itu tidak mengapa jadi mencoba saja selagi bisa mencoba coba saja apa saja yang kita bisa lakukan mencoba untuk menjadi seorang MC karena mencoba namanya mencoba tidak apa-apa bahwa ada kesalahan di sana ya namanya mencoba sebelum kita menjadi seorang master of ceremony yang profesional kira-kira itu yang saya sampaikan terima kasih Abang Hesuf terima kasih juga untuk ke sahabat Atatam TV semoga dapat membantu dan menjawab harapan-harapan untuk menjadi seorang MC dan juga untuk lebih lanjutnya untuk mengetahui bagaimana konsep acara ala Pak Finsur Amli bisa lihat di alamat Youtube-nya di bawah ini tinggal disitu sudah ada ya konsep-konsep pernikahan ala Finsur Amli juga teman-teman bisa menghubungi beliau jadi lihat nomor handphone dan alamat media sosialnya di deskripsi Youtube ini terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati